Pemirsa hasil penyelidikan polisi, modus kasus korupsi pembangunan puskesmas bungku ialah mencairkan 100% dana kegiatan yang bersumber dari DAK, padahal progres pembangunan baru mencapai 83%. Kasudit 3 Tipitor Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Adi Dirman mengungkap bahwa modus korupsi pembangunan puskesmas bungku Batanghari ialah mencairkan 100% dana kegiatan yang bersumber dari DAK, padahal progres pembangunan baru mencapai 83%. Proses pencairan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, LVNI. Seiring berjalannya waktu, meski bangunan puskesmas sudah berdiri tegak, dari hasil penyelidikan ahli konstruksi bangunan dari ITB menyebutkan bahwa bangunan puskesmas bungku tidak layak digunakan. Bahkan diakui Adi Dirman, bangunan yang belum sempat digunakan itu sudah ada keretakan di beberapa bagian dinding bangunan. Sehingga dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jambi, bahwasannya proyek pembangunan puskesmas bungku dinyatakan totalus. Yang dihitung proyek perdana 7,2 miliar rupiah itu menyebabkan kerugian negara mencapai 6,3 miliar rupiah. Baru 83 persen, namun atas perintah daripada yang tadi disampaikan, Kepala Dinas DY dicairkan 100 persen. Yang telah dilakukan audit oleh ITB, ahli dari ITB, ahli konstruksi, bahwa bangunan puskesmas bungku tidak layak untuk digunakan.